Halo, ketemu lagi dengan channelnya Misty Dagemini ya Hari ini Misty Dagemini mau masak Jukini Stap Timun Jepang ya Bahan-bahannya Jukini Daging cincang Terus bawang merah di cincang Dan beras Terlebih dahulu berasnya dicuci Dan tambahkan garam dan merah Tericah Setelah ini Panaskan ya minyak sayur Di dalam wajan Setelah panas Masukkan bawang merahnya Dan cuci terlebih dahulu Timun Jepangnya ya Sahabat-sahabat minis Bidak begini Dan ini bawang merahnya Digoreng dulu Sampai harum Dan berubah warna Setelah itu Masukkan Daging cincangnya Sedalam bawang merah ya Yang barisan digoreng itu Kemudian tambahkan garam dan merica Dan aduk rata ya Sampai daging ini Benar-benar setengah matang ya Setelah matang Coba dinginkan terlebih dahulu Dan kita melubangi timun Jepangnya ya Satu persatu Dan ini contohnya Miss Lida Gemini sudah melubangi timun dari Jepangnya ya Setelah semuanya Setelah semuanya dilubangi Miss Lida Gemini Mempersiapkan daging cincangnya terlebih dahulu Dan ditambah beras yang sudah dicuci ya Tambahkan garam dan merica Dan aduk sampai rata Teman-temannya Miss Lida Gemini Setelah tercampur rata Kita masukkan ke dalam lubang yang sudah Ini ya Sudah dilubangi ya Timun-timun Jepangnya Dan di bawah wajan ini dikasih Di dalamnya dikasih bawang merah Atau dikasih daging sapi Atau daging kambing Dan satu persatu Timun Jepangnya dimasukkan ke dalam panci Sampai semuanya ya Masukkan ke dalam panci Dan ada sisa nasi Dan sayuran ini Kita bisa masak Digoreng atau di steam Oh Miss Lida Gemini lupa ya Kita kasih ini Apa Tomato saucenya ya Dan Timun Jepangnya Dikasih tomato sauce Tomat sauce ya Dan dikasih air Kasih garam dan merica ya Biarkan timun Jepang ini Masak sampai mendidih Dan setelah mendidih Kecilkan apinya Masak sampai Satu jam Atau satu jam setengah ya Sahabat-sahabatnya Dikasih Terima kasih Yang udah subscribe Like, comment Dan share Teman-teman Yang sudah dimini Inilah Timun Jepangnya ya Sudah Sudah matang Sampai jumpa Miriam Dim sindone Sub indo by Sp Dag ��ến Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sal exceptionally